Episode 15 Mengaku tidak punya pacar Semestinya minggu adalah hari untuk bersantai Memang Atlas tidak mengagendakan apa-apa di hari itu Tapi minggu pagi mereka tetap saja diisi penuh kesibukan pribadi Ada yang mencuci pakaian, ada yang beres-beres, ada yang memasak, bahkan ada yang kelihatan panik sendiri Dan yang panik itu adalah Naila Dari belasan menit yang lalu, dia sibuk pindah dari satu colokan ke colokan yang lainnya Dengan membawa laptopnya Ah, kok chargernya bisa rusak di waktu yang gak tepat kini sih? Naila mendesah panik ketika menyadari bahwa charger laptopnya itu tidak bisa terhubung Ia menggaru-garu kepalanya yang tidak kata Naila teringat dengan fail presentasi yang sudah ia siapkan dari kemarin Untuk prokernya akan ia jalankan dua hari lagi Bu? Naila menghampiri bunur yang sedang membersihkan cabai rawit hasil kebunya Iya, kenapa, Naila? Balas bunur Ibu tahu gak di mana toko komputer di sini? Charger laptop aku rusak nih, Bu Waduh, di sini gak ada toko komputer, Naila Terus adanya di mana, Bu? Di pusat kota, 90 menitan dari sini Hah? 90 menit? Naila melongo sendiri Rasanya tidak mungkin jika ia berpergian jauh itu Apalagi Naila juga tidak hafal daerah di sana Naila mencoba memikirkan alternatif lain Yah, toko online Ia mulai mencari barang yang ia butuhkan Itu di aplikasi toko online Tapi Naila langsung mengembuskan nafas kecewa Ketika melihat pengirimannya Membutuhkan waktu tiga hari paling cepat Yut Atlas tiba-tiba keluar dari kamarnya dan menghampiri Yuda Kunci motornya gimana? Gue pakai motor hari ini ya Gue mau ke ATM Uang cash gue udah habis ternyata Yuda langsung melemparkan kunci motor ke Atlas Tanpa banyak bertanya Nah, itu Atlas mau ke kota? Kamu pergi aja sama Atlas Usul Bu Nur Atlas melirik pada Bu Nur dan Naila Ketika mendengar nama tersebut Tapi Naila langsung memalingkan wajah sambil tersenyum kejut Ada apa bu? Tanya Atlas Ini loh Naila mau beli charger laptop baru katanya Kamu bisa temenin Naila ke toko komputer kan? Gak usah bu Kalau perginya sama dia mending gak usah deh Bantah Naila Loh kenapa Naila? Mumpung ada yang nemenin loh Ujar Bu Nur lagi Naila terdiam Sementara Atlas masih menatap padanya Mau pergi gak? Kalau enggak gue langsung cabut nih Enggak Tandas Naila dengan tegas Setelah itu ia langsung berbalik badan Tak lama kemudian Ia mendengar suara motor di halaman Naila mulai merasa dilema sendiri Jika tidak segera memberi charger laptop itu Dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya Tepat beberapa detik sebelum Atlas berangkat Naila langsung berseru dan keluar Atlas Tunggu bentar Gue kan tiba cu dulu Atlas mematikan mesin motor itu lagi Atlas mematikan mesin motor itu lagi Dari sepion Ia memperhatikan Naila yang berlari cepat ke dalam kamarnya Bibir laki-laki itu mulai menyungkingkan senyum tipis Sebenarnya Ia tidak punya kepentingan merasa untuk ke kota hari itu Alasan ingin ke ATM hanyalah rekayasannya semata Setelah mendengar perbincangan bunur dan Naila secara diam-diam Beberapa menit kemudian Naila kembali lagi dengan pakaian yang sudah lebih rapi Ia menyandang tas yang berisi perangkat laptopnya Sementara sebelah tangannya menenteng sebuah helm Yang juga ia pinjam dari bunur Pakai helm Gue gak mau ada drama kena pilang di jalan Ujar Atlas Ia sabar Naila menyahut ketus sambil menaiki motor itu dan memasang helm Sembilan puluh menit di perjalanan Keduanya hanya dia membisu Tidak ada suara lain selain suara deru motor itu sendiri Sesekali atras menyempatkan untuk melirik wajah Naila dari balik kaca spion Tapi gadis yang dilirik justru sedang membuang muka ke arah lain Hingga mereka pun tiba di depan sebuah toko komputer Atlas langsung memarkirkan motornya dan duluan melangkah masuk Tapi saat ia menoleh ke belakang Ia melihat Naila masih berdiri di parkiran Haduh Itu cewek ngapain lagi sih? Dengus Atlas yang terpaksa berbalik pada Naila Lo ngapain lagi sih? Di motor bengong Udah nyampe juga bengong aja Ih tunggu dulu Ini helmnya gak bisa dibuka Kayaknya karena udah lama gak dipakai Makanya jadi Kalimat Naila terhenti ketika tangan Atlas tiba-tiba sudah berada di bawah dagunya Membantu Naila melepaskan helm itu Naila kontak menahan nafas ketika menyadari jarak mereka yang menjadi terahmat dekat Apalagi ketika Atlas jadi ikutan menuduk Untung mensejajarkan wajahnya dengan Naila Kayaknya cantolannya emang rada-rada macet nih Nanti pas balik lo pakai helm gue aja Ucap Atlas setelah berhasil melepaskan helm itu dari kepala Naila Naila mengangguk pelan Selalu saja lidahnya menjadi keluh ketika jantungnya berdebar-debar Ayo masuk, panas nih Atlas kembali mendahului memasuki toko komputer itu Naila mengekor di belakang sambil mengusap-ngusap hidungnya sendiri Wangi tubuh Atlas masih menempel di penjimuannya Wangi yang sama dengan yang pernah ia endos waktu main Truth or Dare Bang, saya mau cari charger laptop merk ini dong Naila mengeluarkan charger lamanya dari dalam tas Wah, kami gak jual merk ini dek Coba cari di toko lain yang lebih besar dek Oh oke, makasih bang Naila tersenyum tipis kemudian keluar dari toko Itu dengan menghembusan nafas kecewa Gak ada disini, gimana dong? Tanyanya pada Atlas Ya cari di tempat lain lah, mau gimana lagi emangnya? Atlas memberikan helmnya pada Naila Kalau misalnya gak kenemu gimana? Cari sampai dapat Jangan cari-cari alasan buat mundurin jadwal proker lo ya Balas Atlas dingin Cepat naik Apa sih marah-marah mulu? Sungut Naila sambil menaiki motor itu lagi Mereka pun mulai menjelajahi toko komputer lainnya yang ada di kota itu Setelah menjelajahi tujuh toko Barulah Naila menemukan barang yang ia cari Huff, akhirnya nemu juga Naila langsung nyengir lebar sambil memeluk tasnya Kenapa bisa rusak sih? Tanya Atlas Gak tahu Awalnya kayak ada percikan api itu dicolokan Habis itu udah gak bisa nyala lagi Kayaknya konslet deh Lain kali jangan ngecharge di colokan yang udah penuh Terus emangnya mau ngecharge di mana? Kan lo tahu colokan yang ada di posko gak banyak Atlas diam Mulai kehilangan balasan yang tepat untuk mendebar Naila lagi Gue lapar nih Catusnya kemudian Sama sih Naila mengusap-ngusap perutnya Makan di mana ya? Di sana aja Atlas menunjuk MC Donalds yang berada di seberang jalan Oke Naila menyetujui Mereka pun langsung menuju tempat tersebut Setelah menyebutkan masing-masing menu yang mereka pilih Naila mengeluarkan uangnya Tapi Atlas lebih dulu membayar dengan kartu debitnya Naila mendelik pada Atlas Kemudian mengikuti laki-laki itu ke meja Gue gak mau pakai hutang-hutangan sama lo ya Ini gue bayar Naila menyerahkan uang pada Atlas Berisik lo Bisa langsung makan aja gak? Tapi gue gak mau dibayarin Siapa yang mau ngebayarin lo sih? G.R.A. Mata jadi orang Simpan uang lo buat bayar bensin ntar Naila tersenyum kecut sambil menyimpan uangnya kembali ke dalam saku Atlas kembali melirik Naila diam-diam Kemarin siang lo makan dimana sama Fatir? Tanyanya kemudian Hmm? Naila menegakkan kepalanya Makan bakso Dimana? Ya di warung bakso lah Masa di warung gaduh-gaduh? Terus habis itu kemana lagi? Keliling bantuin Fatir nyebar banner Setelah itu lo nanya-nanya mulu dari kemarin Cemburu lo kan? Naksir lo kan sama gue? Naila menongdongkan telunjuknya ke wajah Atlas Hayo ngaku Baru kali ini gue nemu jayak senarsis tau lo tau gak? Atlas menepis telunjuk Naila Fatir itu udah punya pacar Pacarnya juga junior gue Tau kok gue Saud Naila Eh lo tau gak sih? Kemarin Fatir vici sama ceweknya Terus ceweknya langsung marah-marah pas denger suara gue Asli deh Kayaknya gue bakal kapok dekat-dekat Fatir setelah ini Makanya jangan ganjen Siapa yang ganjen sih? Sewot lagi Anyway Naila sedikit mengambil jeda Ia ragu-ragu untuk meneruskan kalimatnya Kalau lo punya gak? Atlas balas menatap Naila Punya apa? Pacar Seberapa penting jawaban gue bagi lo? Atlas menaikkan alisnya Naila langsung mengalihkan tatapannya Gak ada pentingnya sama sekali sih Bodoh amat lo mau punya pacar apa enggak Gue cuma mengantisipasi aja Kejadian kayak kemarin gak terulang lagi Males banget kalau tiba-tiba cewek yang labragu Gak punya Potong Atlas Oh Naila langsung menggulung senyum Dan menunjukkan kepalanya Kenapa lo? Girang banget kesannya Dengar gue gak punya pacar Orang gue lagi ngeledekin lo Pantes sih kalau lo jomblo Siapa juga yang mau sama cok kadal kayak lo Emangnya lo punya? Atlas memberikan pertanyaan itu pada Naila Naila sempat gelagaban beberapa detik Ya punyalah Ucapnya kemudian Hmm Atlas menyungginkan senyum sinisnya Tampang lo gak meyakinkan Eh gue benerin punya pacar ya Sssst Jangan ngeceh mulu Muncat-muncat Tandas Atlas Naila kembali tersenyum kejut Lantas fokus menghabiskan makanan di hadapannya Setelah itu mereka pun langsung kembali pulang Beberapa kilometer mendekati desa kembang wangi Naila tiba-tiba menepuk bunda Atlas Woi woi Apa sih? Nggak gitu na' aja tau gak? Balas Atlas sambil memutar kepalanya sekilas Bukannya lo mau ke ATM ya tadi Oh iya gara-gara lu sih Jadi lupakan gue Atlas langsung putar balik Naila melongo beberapa detik Menyadari bahwa mereka akan memakan waktu Sekitar setengah jam lagi untuk kembali ke kota Itu artinya Naila semakin lama tercepak bersama laki-laki mencintalkan itu Mendadak Naila mulai merasa menyesal Karena telah mengingatkan Atlas Cie Nonton sampai akhir ya Terima kasih Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman juga sosial media kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Bye